Hai fitur tersembunyi di WhatsApp yang belum kamu ketahui jadi ada beberapa fitur yang mungkin sahabat-sahabatku belum mengetahuinya fitur apa saja itu udah kali ini saya sudah merangkum ya merangkum di tutorial kali ini ya Bagaimana untuk cara mengetahui atau fitur apa saja yang tersembunyi di WhatsApp yang mungkin belum kita ketahui ya langsung saja sahabatku buka saja aplikasi website-nya seperti ini setelah seperti ini klik saja titik yang atas setelah seperti ini pilih saja setelan Nah setelah seperti ini kalian bisa klik saja untuk privasi di sini ada beberapa fitur tersembunyi yang mungkin sebelumnya kalian belum ketahui maksudnya itu apa nah terakhir dilihat terlihat ini saat kita membuka WhatsApp supaya orang lain tidak mengetahui kapan saja kita membuka WhatsApp ya kalian bisa setting untuk tidak ada ya atau kalian bisa pilih semua orang kalau kalian pilih semua orang jadi teman kalian bisa mengetahui kapan terakhir kalian membuka WhatsApp ya terus kita keluar lagi untuk foto profil ya foto profil bisa kalian setting ya siapa yang bisa melihat foto profil kalian ya mungkin misalkan mantan kalian tidak boleh melihat foto profil kalian kalian bisa pilih untuk kontak saya nah kalian bisa memilih siapa saja yang boleh melihat foto profil kalian bisa kalian setting ya misalkan yang ini tidak boleh melihat foto profil kalian kita setting cintang ya terus ada lagi untuk info info juga kurang lebih adalah terakhir dilihat kalau saya tidak ada ya dan juga ada timmer pesan sementara ya jadi timmer pesan sementara ini akan menghapus pesan secara otomatis ya bila kita chat dengan orang lain silahkan bisa setting sesuaikannya dan juga ada grup ya jadi siapa sih yang boleh memasukkan kita ke grup ya semua orang atau kontak saya atau kontak saya kecuali silahkan kalian setting saja ya terus keluar lagi kita bisa kunci sedik jari di WhatsApp kita ya ada lagi sahabat kita keluar lagi kita klik chat disini kita juga bisa mengubah ukurannya ukuran WhatsApp kita bisa menjadi besar ataupun sedang ataupun kecil ya silahkan ya terus kita bisa mengganti wallpaper di WhatsApp kita ya Nah ubah ya kita bisa mengganti wallpaper di HP di WhatsApp kita ya ada lagi tak keluar lagi kita juga bisa menyetting ke penyimpanan data ya jadi supaya saat teman atau di grup sedang mengirim foto atau video ya supaya tidak terdownload otomatis di galeri kalian bisa mematikannya contoh seperti ini saya offkan semua jadi kalau tidak saya buka otomatis foto dan video tidak akan terdownload secara otomatis ya kalau ini saat terbuka wifi ya di download otomatis kalau saya tidak kalau tidak saya buka ya saya tidak ingin terdownload otomatis ya terus kita keluar lagi dan juga ada bahasa aplikasi ya jadi kita bisa menyetting untuk WhatsApp kita bisa kita setting ya di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia ya jadi itu adalah beberapa fitur ya dan juga ada lagi namanya tab ya komunitas baru ya ya jadi gitu saja untuk sahabatku jadi saat sahabatku juga mencari sesuatu di sini kalian bisa klik saja bisa kamera kalian bisa klik saja untuk chat kalian cari jalkan kalian ingin mencari cat apa ada ya belum dibaca foto video tautan silahkan kalian klik saja ya contoh saya akan memilih misal foto akan muncul foto semua misalkan saya pilih untuk video akan muncul video semua ya jadi gitu saja sahabatku semoga membantu dan terima kasih selamat menikmati